Oke selamat datang dan bercuba kembali di Radius Gundam Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas si kelinci merah Yaitu high grade skala 1 banding 144 Grimgird Pertama-tama aku bilang dulu bahwa ini adalah semua yang kita dapatkan dari paket pembeliannya Dan untuk unit yang satu ini sebetulnya aku sendiri masih bingung Apakah masuk kategori Gundam atau mobile suite Dan terlepas dari itu unit ini cukup unik Kita panggil saja Gundam ya biar lebih enak Gundam ini cukup unik dimana dengan postur tubuh yang ramping Bahkan lebih condong ke arah kurus Tapi memiliki pundak atau solder armor yang cukup besar Dan jika dilihat sekilas mirip-mirip seperti Talgis Gundam Tolgis maksudnya Dan langsung saja kita ke sesi reviewnya Atau artikulasi dimulai dari kepala yaitu ball joint Bisa naik ke atas dan ke bawah Bisa diputar 360 derajat Lalu berlanjut ke bagian solder armor Seperti yang aku bilang yang berukuran besar tadi Dimana bagian solder armor atau pundak ini bisa dinaik turunkan sedikit Untuk lengannya bisa diangkat Bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun Bicep atasnya bisa diputar 360 derajat Untuk artikulasi bagian siku nya yaitu double joint Dan disini ada lubang untuk memasang shield nya nanti Pergelangan tangannya ball joint Dan bisa diangkat sampai sejauh ini Dan bagian solder armor ini jika dilepas Artikulasi ke atasnya bisa lebih jauh lagi Dan bahkan bagian polycap di dalamnya juga bisa diangkat naik Seperti ini Dan oh iya aku hampir lupa Bahwa bagian dalam bisa diangkat ke atas sedikit Untuk menggerakkan bagian dada dalam Seperti yang terlihat pada video Dan jika dilepas bentuknya seperti ini Jadi untuk bagian artikulasi di bagian lengan atau dada bisa lebih banyak sedikit Karena bisa ditarik dan digerakkan sedikit ke depan Dan untuk konektor lengannya yaitu berupa ball joint Dan untuk artikulasi torso atau bagian perutnya Atau lebih tepatnya bagian dada Yaitu bagian dada bisa diangkat seperti ini Seperti grease pada umumnya Cukup jauh Dan kalau kita turunkan bisa sampai seperti ini Dan untuk bagian booster di backpacknya memiliki sedikit artikulasi Yaitu bisa dinaik turunkan sedikit Baik kanan maupun kirinya seperti ini Untuk bagian perut bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun Untuk armor pinggang depan tidak memiliki artikulasi atau statis Untuk armor pinggang sampingnya yaitu konektornya berupa ball joint Yang sudah terpasang langsung di bagian paha Jadi biasanya armor pinggang samping kan terpasang di bagian pinggang Tapi ini terpasang di bagian paha Dan konektornya berupa ball joint jadi memiliki artikulasi yang cukup luas Walaupun tidak terlalu luas Ya bisa dibilang lumayan lah untuk artikulasi ini Sedangkan untuk artikulasi armor pinggang belakang statis Tidak ada artikulasi Bagian selangkangan bisa diangkat sejauh ini Tapi jika armor pinggangnya dilepas Atau diangkat Bisa memiliki artikulasi yang sedikit lebih jauh lagi Dan bentuk dari ball joint bagian pahanya seperti ini Cukup standar untuk Hagrid Pada umumnya Kaki bisa diangkat ke depan sampai sejauh ini Cukup luas karena bagian armor pinggang depan kecil Sedangkan ke belakangnya terhalang dengan armor pinggang bagian belakang Untuk artikulasi bagian kaki ini bisa dibilang luas banget Karena bagian desain armor pinggang yang cukup kecil Dan penempatan armor yang pas Sehingga artikulasi bagian kaki cukup luas Kecuali ke area belakang Bahkan bisa diposekan ekstrim Seperti yang terlihat pada video ini Untuk skala Hagrid Pose ini cukup ekstrim Seperti pose-pose ala-ala ninja Dan bisa dibilang untuk proporsi badannya memang seperti ninja Dan untuk kaki bagian bawahnya Dimana bagian belakangnya bisa diputar ke kanan dan ke kiri seperti ini Bisa ditikuk ke kanan dan ke kiri sedikit seperti ini Bagian konektor bawahnya ball joint Bisa digerakkan ke depan dan ke belakang sedikit Sedangkan untuk armor kaki bagian depan memiliki sedikit artikulasi Dan oh iya aku hampir saja kelupaan bahwa di bagian paha atasnya Untuk konektornya bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun Seperti yang aku bilang di awal bahwa ini adalah semua yang kita dapatkan Di paket pembeliannya Dan ya Aksesorisnya sedikit banget Bahkan dengan harga kisaran 180 sampai 200 ribu Aksesoris yang kita dapatkan bisa dibilang sangat sedikit Dan untuk aksesorisnya sendiri yaitu berupa sepasang shield dan juga pedang Dimana pedang ini mirip banget dengan pedang dari Gundam Bile Dan pada mode tersimpan kita cukup pasang seperti ini Dan untuk mode lainnya Kita cukup lepas, putar dan kita pasang kembali Dengan arah yang berlawanan Menjadi bentuk seperti yang terlihat pada video Dan cara pasangnya cukup kita pasang pada lubang yang tersedia di bagian lengannya Dan untuk lengan bagian kanan yaitu pada pedang mode tersimpan Sedangkan untuk lengan kiri yaitu pedang mode yang sudah terbuka Jadi mirip-mirip seperti cakar Dan jika shieldnya dipasang Bisa diputar seperti ini walaupun tidak ada fungsinya Tapi mengingatkan kita pada baling-baling bambu Dan sekarang kita akan coba pasangkan pedangnya Untuk dipegang oleh kit yang satu ini Cara pasangnya cukup mudah Pertama kita lepas pedangnya Kemudian kita tinggal pasang atau colok ke bagian tangannya Ya, sesimpel itu cara memasangkan senjatanya Ya, kita semua sudah tahu lah ya Lalu yang kedua kita juga mendapatkan satu buah Rifle Ingat ya, rifle bukan beam rifle Dan untuk barel dari bagian pelurunya bisa dilepas seperti ini Bisa kita pasang di bagian samping Dan disini terdapat konektor 3mm Yang bisa kita pasangkan langsung di bagian armor pinggang belakangnya Cara pasangnya pun cukup mudah Tinggal colok di bagian armor pinggang belakang Dan untuk artikulasi pada rifle ini Hanya ada di bagian handle depannya Di mana bagian handle ini bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri sedikit Dan hanya itu yang memiliki artikulasi Karena di bagian lain tidak ada artikulasi Bahkan di holder bagian belakangnya Meskipun terlihat seperti artikulasi Tapi kenyataannya tercetak menyatu dengan part plastik lainnya Jadi bagian ini tidak ada artikulasi sama sekali Bahkan di bagian handle utamanya juga tidak ada artikulasi Dan cara memasangkannya cukup colok di bagian tangannya seperti ini Cukup mudah dan simple Ya seperti biasa Kita pun juga sudah tahu Meskipun aksesoris yang kita dapatkan dari model kit ini Cukup sedikit Bahkan bisa dibilang sangat sedikit Tapi di luar itu Aku suka banget dengan desain dari model kit yang satu ini Dengan proporsi yang ramping Membuatnya terkesan memiliki gerakan yang sangat lincah Dengan bentuk kaki yang kecil Dan artikulasi yang cukup luas di bagian pinggang ke bawah Tapi di luar itu Mohon abaikan bagian solder armor atau pundak yang terlihat kebesaran Bagian itu memang agak aneh menurutku Dan salah satu nilai lebih dari model kit ini Yaitu foil stickernya yang sangat sedikit Hanya mendapatkan 4 buah foil sticker Dimana yang pertama warna biru di bagian mulut Kemudian 2 ini untuk bagian shield Dan juga satu untuk bagian mata Sekarang kita lihat di bagian partnya Dimana foil sticker berwarna biru ke hijauan di bagian mulut Meskipun agak aneh Ngapain mulut dibakein foil sticker Lalu yang kedua yaitu berupa sticker mono eye di bagian matanya Mono eye seperti pada umumnya Seperti gris pada umumnya Dan oh iya Untuk bagian telinganya bisa dilepas Telinga klinci nya ini Dan memang desainnya terlihat seperti klinci Lalu kedua sisanya terpasang di kedua shield nya Untuk penilaian ku pribadi Model kit 1 ini aku kasih nilai 7,5 per 10 Untuk kelebihan dan kekurangannya Model kit ini memiliki keduanya Untuk kelebihannya Yaitu desainnya yang cukup ramping Membuatnya memiliki artikulasi yang sangat luas Lalu penggunaan foil sticker yang sangat sedikit Menjadikannya nilai lebih pada model kit yang satu ini Dan untuk kekurangannya sendiri dimulai dari desain kaki Dimana di bagian kaki bawahnya itu desainnya cukup kecil Sedangkan bagian belakangnya cukup rata tanpa ada apa-apa di bagian kaki belakang Sehingga tidak ada tumpuan di bagian belakang Dan jika salah sedikit dalam memposisikannya Tentu model kit ini akan jatuh ke belakang Karena tidak ada penopang di bagian belakang Tetapi jika kalian pandai dalam mengatur posenya Model kit ini bisa berdiri dengan tegak Ya walaupun kalau kesenggol sedikit Bakalan jatuh juga sih Jadi untuk membuatnya dapat berdiri kokoh Tegak dan sempurna Kita membutuhkan tambahan stand base Tetapi kita tidak mendapatkan stand base di paket pembeliannya Jangankan stand base Aksesoris yang kita dapatkan di paket pembeliannya saja Sangat sedikit Dan itu juga menjadi salah satu dari kekurangan pada pembelian model kit yang satu ini Tapi di luar itu Bahkan di animenya saja Grimgaard hanya memiliki senjata yang sangat sedikit Ya sesuai lah dengan model kitnya Dengan harga kisaran 180 ribu sampai 200 ribu Aku rasa tidak worth it Jika kita mendapatkan aksesoris yang sangat sedikit Tapi jika dilihat dari desain Artikulasi dan juga beberapa gimmicknya Menurutku worth it Menurutku worth it aja Tapi kalau ditanya secara keseluruhan Model kit yang satu ini worth it atau enggak Ya terserah kalian Kalau kalian ingin mengeluarkan harga kisaran 180 ribu sampai 200 ribu Untuk memiliki model kit yang satu ini Tidak ada masalah Karena memang nilai plusnya adalah Salah satunya berupa desain yang sangat Ramping Artikulasi yang cukup luas Dan bisa dipose-posekan secara ekstrim layaknya seorang ninja Ditambah lagi dengan minimnya foil sticker yang terpasang pada model kit ini Aku rasa model kit yang satu ini bisa dibilang cukup layak untuk di koleksi Buat kalian yang penasaran Aku rasa cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar Jika ada request Jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Aku akhiri Dan salam peternak plastik Jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar Jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar Jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar Terima kasih.